Intro Jadi saat ini saya akan sharing terutama mengenai platform wecare.id yang baru berjalan satu setengah tahun kebelakangan. Oke, jadi judulnya adalah menuju Indonesia yang sehat merata. Pemikirannya adalah hari ini ada, where have I been, what have I done, what's the weekend, how can I achieve it, and what's success to me. Pernama adalah, where have I been and what have I done. Oke, disini saya ingin sharing, oke ini adalah foto saya waktu masih kecil, jadi saya anak kedua dari tiga bersaudara. Katanya kalau anak kedua itu forgotten child, jadi saya selalu berusaha lebih untuk lebih di-acknowledge oleh orang tua saya, jadi mungkin saya lebih rajin dibanding kakaknya saya. Nah, itu foto kedua saya, waktu itu saya kelas satu SMP, dan berat bagian saya waktu itu mencapai 70 kilo lebih lah. Dan saya sering banget dibully, waktu itu dibilang, wah raksasa besar seperti itu. Dan saya merasakan, wah betapa tidak eraknya ya diperlakukan, dikecilkan oleh orang lain, sehingga saya selalu berusaha untuk mengapresiasi orang lain yang ada di sekitar saya, dan itu menjadi pelajaran yang bermakna sekali. Dan saya bersyukur sekali bahwa saya sekolah, saya seorang muslim, tapi saya sekolah di sekolah katolik selama tujuh tahun waktu itu, di mana berisi anak katolik, buddha, dan sistemnya di sana itu subsidi silang, jadi saya bisa bertemu anak pemulung di satu sekolah, tapi ada juga anak bos-bos konglomerat yang mempunyai properti besar di sana, jadi sangat beragam sekali, dan itu sangat memberikan perspektif yang bermakna sekali bagi saya. Kemudian saya sekolah kedokteran, dan saya juga bermain musik, dan saya sempat melakukan modeling. Kenapa saya antusias melakukan modeling? Waktu itu saya pikir, karena ketika saya lebih dikenal publik, itu akan memudahkan pekerjaan saya sebagai dokter untuk saya menyampaikan pesan-pesan kesehatan, atau pemikiran-pemikiran saya untuk disosialisasikan pada masyarakat. Tapi ujung-ujungnya adalah saya, 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 dan saya. Itu yang membuat saya berpikir, kenapa, why we as a person have to become a self-centered person, gitu. Apa yang bisa saya berikan yang lain, kontribusi untuk orang lain, apa yang bisa saya kerjakan? Next. Jadi kemudian saya bertemu orang-orang ini, saya bergabung di organisasi namanya Global Shapers, di situ ada Taufan, dia dari Amarta, mendirikan sesuatu program microfinance, ada Agung Kudo, ada Iman Indonesia mengajar, dan di situ saya semakin berpikir, aduh gila mereka bisa membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, contohnya Amarta, dia empower ibu-ibu untuk mendirikan bisnis kecil-kecilan, seperti itu. Nah, akhirnya kami bersama Global Shapers melakukan, oke kita bikin project yuk, apa projectnya? Nah, kebetulan waktu itu saya bekerja di Flora sebagai dokter internship selama satu tahun, dan saya berkunjung ke sekolah-sekolah, dan ternyata dari wawancara saya, satu kelas itu bukunya cuma ada satu, jadi yang dipegang gurunya, gimana mereka mau belajar hanya dengan satu buku? Dan akhirnya kami berinisiatif untuk program satu buku, satu anak, seperti itu. Dan akhirnya tercapai, terkumpul 200 juta waktu itu, dan kami bagikan ke sekolah di Ruteng waktu itu. Jadi, yang penting yang bisa di-highlight dari sebelum ini adalah, be surrounded by positive people to get inspired, jadi berkumpulan dengan orang-orang yang positif, yang bisa memberikan kita inspirasi untuk apa yang kita bisa lakukan ke depannya. Oke, so what's to be done? Kemudian, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Ruteng waktu itu selama satu tahun, di sini rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit di tiga kabupaten, jadi membawahi 800 ribu penduduk. Dalam satu hari, saya bisa menerima 40 pasien, dan itu saya bertindak tidak hanya sebagai dokter umum, tetapi dokter berdah juga, saya jadi dokter kepidangan juga, melahirkan, melahirkan plasenta, menjahit luka operasi, pasca melahirkan, dan banyakkan tindakan lain yang tidak mungkin akan saya dapatkan di kota Jakarta. Ya, biasanya dokter muda hanya kebagian ngelap alat operasi. Jadi, saya sangat bersyukur sekali, saya memiliki kesempatan tersebut, dan bisa dilihat, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Nilaya, bahwa akses jalanan itu sangat sulit sekali, untuk bayangkan bagaimana pasien untuk mencapai ke rumah sakit membutuhkan perjalanan bisa sampai 4-6 jam, seperti itu. Jadi, ada satu kisah, di mana saya waktu itu sebagai dokter jaga, ada seorang ibu, seorang ibu tersebut polisi wanita, kecelakaan motor waktu itu, dia ditabrak, tabrak lari, setelah kecelakaan pasiennya sadar, sesampainya di rumah sakit, pasiennya muntah, hebat, lalu pasiennya tidak pernah sadar, koma, hingga akhirnya pasiennya henti jantung, dan itu pertama kalinya saya melakukan pijat jantung, dan jantungnya kembali, tetapi itu adalah sudah suatu pertanda pergarahan hebat di kepala, dan pasiennya harus dikirim ke rumah sakit yang memiliki fasilitas berdasaraf, di rumah sakit ini tidak ada. Kendalanya apa? Hampir 90% pasien di flores waktu itu memiliki jaminan kesehatan masyarakat, tetapi fasilitas kesehatan di tempat-tempat tersebut tidak optimal, sehingga mereka harus dirujuk ke rumah sakit besar, dan tentunya itu membutuhkan biaya untuk transport pesawat, untuk akomodasi pengantar, perawatnya, dan itu sangat tidak mungkin untuk mereka dapat kumpulkan, untuk mereka meng-cover itu semua tidak mungkin, dan akhirnya apa yang mereka bilang, ah ya sudah lah dok, kami bisa apa, kami menunggu saja di sini, dan akhirnya pasiennya meninggal, itulah yang membuat hati saya tergerak, wah sayang sekali ya, padahal toh akhirnya jaminan kesehatannya itu akan meng-cover biaya kesehatan mereka, tetapi untuk mereka meraih ke sana tidak bisa. Jadi selanjutnya saya berpikir, 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 dan apa yang bisa saya lakukan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, yang harus kita lakukan adalah mendengar dan memperhatikan apa sih masalah yang ada, jadi sesungguhnya banyak banget yang bisa kita kerjakan. Ini contoh satu kasus lagi, pasien yang hampir lemon usia 14 tahun, pasien dengan apendisis ragang usus buntu, hingga ususnya pecah. Nah tetapi pasien ini belum punya jaminan kesehatan, ini rata-rata masalah di Indonesia. Ya dok, mau bayar makan saja susah, kita mana kepikiran bikin BPJS seperti itu. Jadi dia datang membutuhkan kebutuhan biayanya 15 juta, dan itu harus ditangani segera, sesuatu case yang emergency. Jadi bagaimana orang-orang seperti ini mencari dana? Yang pertama adalah mereka meminjam. Kedua adalah memperoleh dana dari SMS, waktu jaman dulu BPBAS, atau WhatsApp, atau Facebook, seperti itu. Atau malah mereka ya sudah pasrah saja dan akhirnya meninggal. Jadi saya menginginkan setiap individu di Indonesia memiliki akses kesehatan yang optimal dengan fasilitas yang memadai. Bagaimana saya bisa memperoleh itu? Akhirnya saya bertemu tim saya, yang pertama adalah Gigi. Waktu itu Gigi adalah seorang yang di bidang teknik informatika. Dia memiliki cita-cita yang sama dengan saya, yaitu membangun sesuatu dalam bidang kesehatan. Dan akhirnya setelah inisiasi, terbentuklah WeCare. Jadi apa WeCare? WeCare adalah sebuah crowdfunding platform khusus untuk kesehatan. Jadi ini adalah sesuatu yang berusaha untuk melayani pasien, untuk terpenuhi segala kebutuhan medisnya, atau untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang optimal. Dan kami juga menawarkan sesuatu yang transparan dan dapat terukur serta efisien. Bagaimana cara WeCare bekerja? Yang pertama kita memiliki, jadi ada tiga, ada donor, ada medikator, dan katalis. Donor adalah setiap individu, seperti kita bisa sign up untuk memilih pasien yang mana yang mau disumbangkan, mulai dari 25 ribu rupiah. Tetapi ketika kita bingung, ah bingung kalau nolong yang ini, nanti yang ini enggak kebagian dong. Jadi kami juga memiliki donasi untuk semua, di mana donatur bisa langsung menyumbang, dan nanti WeCare akan membuat skala prioritas yang mana yang harus didahulukan. Kedua adalah medikator. Medikator adalah dokter-dokter yang memiliki pasien yang butuh didanai, sehingga mereka melaporkan ke WeCare. Sedangkan katalis adalah orang awam, bisa tetangga atau keluarga pasiennya seperti itu. Next. Jadi hingga saat ini, setelah 18 bulan, atau satu setengah tahun beroperasi, kami sudah mengumpulkan 1,5 miliar rupiah, dengan 172 pasien di sepanjang 15 provinsi di Indonesia, dengan jumlah donasi 3.504, dan 40.000 unique visitors di WeCare.id. Ini adalah satu kisah di mana seorang bayi, waktu itu mungkin kalian pernah dengar ya, bayi ditemukan di kloset di satu rumah sakit. dan untuk penganganan yang tepat, karena mereka diwaspagi agenya infeksi, maka kami menggalang-galang untuk bayi tersebut, dan terkumpul dalam waktu kurang dari 15 jam, sejumlah 50 juta waktu itu. Jadi saya sangat kagum sekali, masyarakat Indonesia itu baik sekali, dan saya senang sekali, bahkan di WeCare itu sekarang ada 25 volunteer, dan semuanya tidak dibayar, mereka bekerja benar-benar karena ikhtikat baik. Terima kasih. Jadi kami saat ini bekerja sama dengan ada si Lom, dan terutama yang sangat mengagumkan bagi saya adalah kerjasama dengan Dinkes Bandung, karena mereka sangat suportif sekali, bahkan setiap rumah sakitnya sudah menjalin kerjasama dengan WeCare untuk memberikan info dan menyalurkan pasien-pasien yang membutuhkan bantuan biaya. Next. Jadi satu yang bisa saya sampaikan di sini adalah, sangat penting untuk kita, walaupun saya dokter, saya merasa penting bagi saya untuk bisa berkomunikasi dengan orang dari bidang teknik informatika, atau dari bidang politik, atau bidang sosial, untuk mengerjakan sesuatu yang lebih besar lagi. Next. Oke, apa itu sukses bagi saya? Ini satu quote sekarang ini yang kena banget buat saya, karena saya selalu berpikir seperti ini. kami berikhtiar supaya kami teguh-sungguh, sehingga kami sanggup diri sendiri untuk menolong diri sendiri. Dan siapa yang dapat menolong dirinya sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna pula. Jadi, saya pikir kita harus mengoptimalisasikan kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan, sehingga akhirnya kita bisa membantu banyak orang. Oke, ini yang terakhir. Jadi, banyak yang bertanya bagaimana saya bisa membagi waktu. Yang pertama adalah untuk mengimprove kekuatan kita. Saya sadar dibanding dokter-dokter lain, banyak banget yang lebih pintar daripada saya. Tetapi, saya berpikir, kalau dokternya pintar, tapi pasiennya juga gak bisa berobat, ujung-ujungnya terkendala biaya, gak diobatin untuk apa. Jadi, kan sesuatu yang sia-sia. Jadi, saya pikir, dengan kapasitas saya, saya bisa berkomunikasi dengan bidang-bidang lain, maka saya menciptakanlah wikir ini. Kemudian, embrace your limitation. Saya adalah seseorang yang sangat bosenan. Jadi, ketika saya mengerjakan satu hal, hanya satu hal itu saja, dibaginkan saya mengerjakan tiga hal dalam waktu, misalnya, jaga dua jam, kemudian tiga jam lainnya saya kerjakan hal yang lain, hasilnya akan lebih efektif yang saya mengerjakan tiga hal berbega dalam waktu yang berbega. Jadi, kita harus tahu apa keterbatasan diri kita, dan bagaimana kita bisa melewatinya. Kemudian, tentunya harus ada setanggap prioritas. Seperti saya, saat ini saya sangat fokus untuk penggigikan saya. Saat ini saya sedang sekolah spesialis anak, jadi hampir 90% waktu saya habis di spesialis, dan wikir, jujur, agak kurang perhatian dari saya. Tetapi, teman-teman di wikir sangat support, karena itu akan memberikan manfaat juga untuk ke depannya, supaya wikir lebih berkembang, lebih besar lagi. Dan yang paling penting adalah, tidur yang cukup, makan yang benar, dan berlaku baik ke orang lain, karena dengan kita berlaku baik, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak terbayang, dan dengan kita bahagia, kita happy, kita akan menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain juga. Terima kasih. Ini adalah salah satu pasien yang dibantu oleh wikir waktu di awal, ini adalah pasien Syahira, usianya waktu itu 2 tahun, dan dia menderita atresia biliar, atau ada sumbatan di saluran empedunya. Kami harus mengumpulkan dana untuk transplantasi hati, karena tidak bisa semuanya di cover oleh BPJS, BPJS, kira-kira sebesar 300 juta rupiah. Dan waktu itu dananya sudah terkumpul, tetapi sayang akhirnya pasiennya sudah meninggal. Oke, terima kasih. Nah, sebelum memasuki sesi tanya-jawab, kita akan melihat Dr. Mesti untuk bermain flute. Saya sudah lama tidak main, ini khusus buka talks nih, jadi kalau ya, sumbang-sumbang dikit, ya. Pidu lagunya ini adalah cerita angin, lagu ini saya ciptakan waktu di Flores, ketika itu sangat jauh dari keramaian, dan hidup piku kota, dan saya ingin sekali berbagi apa yang saya alami di sana, pada orang lain, dan saya menyukai musik instrumental, kenapa, karena setiap orang yang mengenak, kita mengenak, bisa memiliki interpretasinya sendiri-sendiri. Jadi, ya, semoga berjalan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.